yo halo people on the world balik lagi sama Orewa ya guys si admin yang paling skuk nung rak nungus nanti bentar gua mau minum dulu guys seger guys guys aja lah seperti judul video gua cuma mau ngingetin aja guys ya karena jujur aja gua udah pernah upload cuy ya tentang game ini coy oke lah biasa intronya mana oke jadi seperti biasa ya guys untuk mengingatkan saja kali aja kalian udah pada lupa ya kan kalian udah pada tua semua coy ya gua mengingatkan dulu ini game apaan sih Bang ya ini game itu game tps ya terpesen tutor anime style yang lumayan edan bebeledagan dan grafis seperti yang kalian lihat Wow banget untuk dari segi grafisnya ya pokoknya mantulnya mantap betul cuy ya dan juga game ini juga gua ingatkan lagi mau rilis sekitarnya lima harian lagi coy ya jadi tanggal 20 Juli 2023 bareng sama Dragones coy ya itu kalau nggak diundur ya mudah-mudahan sih nggak diundur ya karena pengumumannya ini udah lama banget coy ya bener-bener aja nggak diundur sama sekali coy ya dan btw untuk mengulas sedikit ya game ini apa aja sih yang menariknya tentu aja yang pertama dari grafisnya ya ya dan berdagan seperti yang kalian lihat keren ec abis dengan wibu ebel yang membuat biji kalian geter-geter cuy pokoknya ya pokoknya di game lumayan keren men lu tadi mekanisme tembakannya juga ini non-auto ya tapi gua lupa bisa di on-off-in enggak non-auto nya ya kayaknya sih full non-auto ya seinget gua sih seinget gua sih begitu cuy ya ya mudah-mudahan emang bener begitu coy dan juga untuk spesifikasi minimal kalian main game yang satu ini yang direkomendasikan sang Prabu aku bisa menjadi biju itu untuk Android Dragon 800 coy 850 RAM 8 men ya itu minimal sih yang dikasih tapi gua kemarin udah nyoba di HP kentang orewa ya masih agak ngangkat ya meskipun gua lihat ya settingannya settingan low semua coy ya jadi ya yang penting bisa main ya dan lumayan lancar juga seperti yang kalian lihat diri kotan ya jadi kota ini masih lancar enggak ada kendala sama sekali coy dan juga untuk mekanisme gameplaynya bisa kalian sesuaikan kebutuhan kalian ya ada yang bisa digeser-geser ada yang bisa digimanain ya pokoknya keren abis ini game mirip-mirip sama ya semacam hongkai impact 3 coy namun versi TPS atau terpesen konsultor cuy nanti kalian bikin party semacam kayak tiga orang itu menyah dan seperti itulah untuk dari segi gameplay dan gini game RPG ya jadi nggak bisa gelut sama player lain ya rata-rata cuma lawan Oh ya seperti yang tahu cuy lawan NPC semua coy ya jadi enggak enggak battle satu versus satu gitu ya kalau itu kan gamenya game battle royale itu hitungannya ya meskipun dibilangnya kayak game FPS atau TPS kayak point blank itu sebenarnya masuk kategori game battle royale ya guys ya oke ya jadi begitu aja guess cuma ngingatkan doang sekali lagi kali aja kalian lupa kalau game apa namanya bulan ini tuh ada game yang lumayan menarik perhatian janda di luar sana coy ya thank you udah nonton sampai jumpa di next video adiós adiós